Perseteruan drummer Superman Is Dead Jering S.I.D. dengan grup band Metal Dead Squad turut menyeret nama Dewa 19. Jering S.I.D. juga menyebut band yang digawangi Ahmad Dhani dan kawan-kawan itu sebagai perseruan terbatas atau PT. Label yang sama juga disematkan Jering Superman Is Dead kepada Steffi Item dan kawan-kawannya di Dead Squad. Pada awalnya, Jering S.I.D. menganggap Dead Squad seperti Slipknot yang dianggap seperti perseruan terbatas atau PT. Setelah itu, ada netizen yang menanyakan tentang Dewa 19. Netizen itu menganggap Ahmad Dhani terlalu berkuasa di Dewa 19. Nah, menurut anggapan Jering S.I.D., Dewa 19 ternyata juga tidak ubahnya seperti perseruan terbatas atau PT. Jering Superman Is Dead pun mengaku sudah sering menyenggol Ahmad Dhani dan kawan-kawannya di Dewa 19. Meskipun demikian, Jering S.I.D. menganggap Dewa 19 sangat berbeda dengan Dead Squad. Menurut Jering S.I.D., sentilannya terhadap Dewa 19 berakhir dengan baik-baik saja karena sikap yang ditunjukkan Ahmad Dhani. Jering Superman Is Dead menganggap Ahmad Dhani tidak bersikap baperan meskipun mendapatkan kritik pedas dari dirinya. Jering S.I.D. menganggap sikap pendiri Dewa 19 itu tidak cengeng walaupun diberi kritik tajam. Bahkan, Jering S.I.D. juga mengaku dibantu oleh Ahmad Dhani ketika dirinya harus dijebloskan ke dalam penjara beberapa waktu lalu. Nah, sindiran Jering S.I.D. pun langsung dibalas anggota Dead Squad Sadhu Rasidi. Sadhu mempertanyakan maksud ucapan Jering Superman Is Dead. Sadhu Rasidi bertanya siapakah orang cengeng dan baperan yang dimaksud drummer Superman Is Dead tersebut. Jering S.I.D. pun menyebut orang-orang yang dimaksudnya adalah siapa saja yang meniru gaya leadership vokali Slipknot, Corey Taylor, tetapi tidak terima disebut sebagai perseroan terbatas atau PT. Setelah itu, Sadhu Rasidi mengaku bukan leader di Dead Squad. Dia pun mengaku tidak suka jika sebuah band disebut sebagai perseroan terbatas atau PT. Sadhu Rasidi juga mengaku tidak merasa baper jika ucapan Jering S.I.D. memang benar ditujukan kepada dirinya. Hanya saja, Sadhu Rasidi merasa tergores harkat juangnya sebagai musisi karena dirinya bukan karyawan kantoran. Meskipun demikian, Sadhu Rasidi tetap menghormati pandangan Jering Superman Is Dead sebagai opini pribadi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.